Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Jianto Di video ini kita akan belajar membuat skrip untuk konten yang seperti ini Kita akan lihat sebentar Ya, itu adalah salah satu konten dari channelnya Inspirasi Pagi ya teman-teman ya Ini adalah channel yang keren banget ya Karena beliau membuat konten tanpa menampilkan wajah Dan juga bisa mendapatkan subscriber hingga 115 ribu subscriber Viewnya juga banyak-banyak Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana kita membuat konten seperti itu Tapi di video ini kita akan mulai dengan cara membuat skripnya Jadi teman-teman nggak perlu pusing, nggak perlu tahu banyak hal sebenarnya Untuk membuat konten-konten sejenis itu Karena kita bisa membuat skrip dengan cara yang gampang Saya akan tunjukkan caranya di video ini Oke teman-teman, sebelum kita mulai membuat skrip Kita akan lihat dulu nih, channel Inspirasi Pagi Ya, bagaimana peluangnya ketika kita membuat konten seperti ini Ya, disini saya bisa melihat ya View harian dari channel Inspirasi Pagi ini Saya menggunakan TubeBuddy ya Jadi disini bisa melihat untuk view hariannya nih teman-teman Ini yang merah ya Ini view-nya channel Inspirasi Pagi Sekitar 13.000, kemudian 14.000 ya 12.000, sampai dengan yang tertinggi ini ada 17.000 ya Dan seterusnya nih teman-teman Paling kecil ini di 12.000, yang tertingginya 17.000 ya Ini selama 30 hari terakhir, view-nya seperti itu Jadi bayangkan jika RPM-nya Atau penghasilan per seribunya Bisa mencapai 30.000 atau 20.000 ke atas ya Teman-teman tinggal dikalikan sendiri Perharinya beliau bisa mendapatkan berapa Misalnya RPM-nya 30.000 tinggal dikalikan 17 gitu ya Jadi 30.000 x 17 Dan teman-teman bisa kalkulasikan sendiri Selama 30 hari kira-kira bisa mendapatkan penghasilan berapa Dengan konten yang tanpa wajah seperti ini Dan ini cara bikinnya juga gampang banget Oke ya, jadi sudah melihat ya peluangnya Untuk membuat konten yang gampang seperti ini Dan penghasilannya seperti apa kira-kira Sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita membuat skripnya Menemukan ide kontennya Dan menyusunya menjadi sebuah skrip atau narasi yang unik ya Bukan plagiat dari artikel yang sudah ada Nah sekarang contohnya kita akan membuat ulang konten yang ini ya Cara menghilangkan kebiasaan boros ya Ini dari kontennya Ya gitu, empat cara ini sangat bermanfaat buat Ya ini kita akan cari artikelnya Kita tinggal pergi saja ke Google teman-teman ya Cari saja di sini ya Cara menghilangkan kebiasaan boros Nanti akan menemukan banyak sekali artikel yang membahas tentang itu ya Ini dari berbagai sumber Dan saya sudah coba baca-baca Salah satunya yang saya tertarik yaitu dari sini Dari Cermati ya ini ya Kita buka yang Cermati Seperti ini Dan inilah artikel dari Cermati untuk Cara menghilangkan kebiasaan boros Ya ini judulnya berbeda Tapi intinya sama ya teman-teman ya Oke kemudian kalau kita sudah menemukan sebuah artikel yang cocok Yang kira-kira intinya bagus Ini poin-poinnya kan tidak harus berurutan ya teman-teman ya Karena ini bukan satu langkah-langkah yang harus berurutan Jadi bisa dibolak-balik nanti untuk poin-poinnya Ada 12 poin ya ini yang ditulis di Cermati ini Dan kita nanti bisa membuatnya kembali Membuat ulang artikel ini yang lebih unik Tanpa terdeteksi plagiat ya Karena kita benar-benar akan membuatnya menjadi unik Tanpa menggunakan tools gitu ya Sebenarnya teman-teman ada juga tools untuk membuat artikel secara unik gitu ya Tapi biasanya kalau menggunakan tools yang dibuat otomatis Artikel yang dibuat otomatis itu Nanti akan sulit untuk dibaca Ya kadang-kadang bahasanya agak aneh gitu ya Jadi akan kita buat secara manual Tapi tidak susah teman-teman Sekarang kita buka saja Microsoft Word seperti ini Kita siapkan Microsoft Wordnya Kemudian kita copy Ini untuk pengantarnya ya Misalnya seperti ini Ya dari mulai siapa yang tidak suka belanja Ya kita copy saja Kemudian kita paste ya ke sini Ke Microsoft Word Dan ini kita buat ulang artikelnya Jadi kita ambil per paragraf ya Nanti kita tinggal ketik ulang Caranya ini gampang-gampang teman-teman Tinggal kita buat saja bolak-balik kata-katanya Sehingga maknanya masih sama gitu ya Nah saya akan contohkan disini Misalnya untuk paragraf pertama Kata-katanya adalah siapa yang tidak suka belanja Kita bisa buat disini Misalnya kita ganti Adakah diantara Kita yang tidak suka belanja Belanja Nah itu kan masih sama ya Maknanya Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat berikutnya Kegiatan satu ini tentu selalu menjadi hal yang menyenangkan untuk dilakukan Nah kita buat lagi kata-katanya nih Karena Kegiatan Jadi itu misalnya ya Itu untuk kalimat yang kedua Nah kemudian bukan hanya kaum Mawa Kaum Adam juga banyak yang memiliki hobi berbelanja Nah Walaupun Biasanya yang hobi Belanja adalah kaum Hawa Tapi sebenarnya Ada banyak Kaum Adam Yang punya Hobi ini Nah kemudian Tinggal kita lanjutkan lagi nih Tidak hanya anak muda Orang tua juga selalu senang jika sedang berbelanja Belanja bisa menimbulkan rasa bahagia tentunya jika kita menikmati Yang tersebut dengan gembira Nah Kegiatan ini Bisa Menimbulkan Apalagi Kalau Biasanya inspirasi pagi tadi ya Teman-teman juga bisa menggunakan Apa namanya Intonasi Yang menjadi ciri khas masing-masing Gitu ya Adakah di antara kita yang tidak suka belanja Karena kegiatan belanja merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan Walaupun biasanya hobi belanja adalah kaum Hawa Tapi sebenarnya Ada banyak kaum Adam yang juga punya hobi ini Nah misalnya seperti itu Jadi nanti ada banyak Cara membacanya mau dibikin santai Atau dibikin Lebih formal gitu ya Itu sesuai dengan Karakter dari teman-teman masing-masing Dan keunikan itu nantinya akan menjadi Pembeda Konten teman-teman Dengan konten yang lain Dan tentu saja ini gampang banget dilakukan ya Mudah-mudahan teman-teman semuanya Bisa terinspirasi Dengan membuat konten seperti ini Menjadi ide konten yang gampang dilakukan Tanpa wajah Tanpa harus syuting ya Jadi tinggal kita buat narasinya Dan kemudian kita kemas menjadi sebuah video yang unik Oke untuk video ini Kita baru saja belajar untuk membuat narasinya saja ya Nanti di video yang lain saya akan membuatkan Cara kita merekam Kemudian membuatnya menjadi video Ya terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi ya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati